Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Hamzah Has mendatangi gedung di reskrim Mumpolda Metro Jaya, menjenguk anaknya Ivan Has yang ditahan oleh Polda Metro Jaya. Kehadiran Hamzah Has juga disertai jaminan penangguhan penahanan Ivan Has. Setelah menjenguk anaknya, Hamzah Has hanya mengatakan dirinya minta didoakan agar kuat menghadapi musibah ini. Ia berpesan pada Ivan Has agar sabar menjalani proses hukum, menjaga kesehatan dan tetap berkoordinasi dengan kuasa hukum dan partai. Sementara kuasa hukum Ivan Has, Tito Handanta mengatakan Ivan Has mengajukan penangguhan penahanan. Terdapat lebih dari 100 orang yang menjamin Ivan Has dari pihak keluarga, pendukung daerah pemilih dan pihak konstituen. Luluh keluarga Bapak Hamzah Has menjamin, begitu juga dengan kami pengacara dan juga kemarin ada dari fraksi, menjamin bahwa Mas Ivan Has tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Seperti itu. Sampai mana Pak proses penangguhannya Pak? Ya ini proses sedang kami lakukan ya, begitu juga dengan ada dukungan-dukungan simpati, banyak pihak yang bersedia menjamin Mas Ivan di dalam kasus ini. Pak respon dari polisi gimana Pak soal pengajuan itu Pak? Ya ini masih berproses ya, tentunya ada syarat-syarat yang harus kami lengkapi, yang jelas Mas Ivan kooperatif tadi juga sudah menjalani tes urin, hasilnya negatif.